this could be us, so back to what i was saying this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mimin kembali lagi dengan projek indobaruh guys semoga saja projek ini belum dikerjakan oleh channel lain selain itu, mimin juga berharap kalau projek ini tidak berhenti di tengah jalan seperti projek-projek mimin lainnya terus terang saja mimin, apa ya, trauma udah capek-capek, TL, TS, chapternya masih dikit eh, udah, apa, di-stop sama authornya sekilas ya, ini, manual ini mirip sama misalnya dokter sama Supreme AI System di ak awal jadi, MC kita ini, dia memiliki bernama Feng Yu dan memiliki seorang tua, seorang jenderal jadi, bapak ibunya itu jenderal dan sering pergi ke medan perang saat umur 3 tahun, ibunya, ibu dan bapaknya MC tidak kembali dari medan perang MC pun menjadi piatu nah, sama kakeknya, MC dititipin ke paman dan bibinya paman dan bibinya ini punya putri yang seumuran dengan MC ya, sepupunya lah ternyata sepupu MC ini sakit dan, untuk membuat dia bisa bertahan dia butuh darah dari keluarga yang sama alhasil, mereka pun menggunakan darah MC sejak saat itu, MC harus memberikan darahnya untuk dimenum kepada siapunya, agar sepunya tersebut bisa bertahan hidup nah, asnya, seperti sudah kalian lihat di awal-awal setelah mereka besar, MC dikhianati oleh sepupunya sendiri yaudah, daripada kalian berlama-lama mendengarkan Ocehan Mimin, lebih baik kalian saksikan sendiri keseluruhan ceritanya di video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati